ini contoh testimoni yang buah kami yang saya petik tadi di kebun ini contoh yang buah kami yang kita petik di kebun tadi ini hasilnya dan isinya penuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat kelapa kopior menyapa Nusantara ini salah satu di pembibidi pembikanuh di kebun sederhana saya ini kita mau testimoni buah kelapa kopior metik langsung dari pohonnya pohon dari kebun saya ini contohnya ini salah satu eh eh spek atau ciri mendapatkan kelapa kopior untuk menangkap seperti ini ini cirinya kalau yang ditotok nyaring disentil nyaring berarti enggak kopior kalau yang disentil bunyinya bunyinya apa ngebash perk 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 seperti itu tidak nyaring berarti ini kopior nah seperti ini tidak kopior tidak kopior ini kopior nah mari kita petik ini kita mau testimoni buah kelapa kopior coba di checking yang lain Pak coba di checking yang lain Pak ini kemarin sudah saya ambilin jadi eh tinggal ini nanti nunggu yang berikutnya kita cari buah kelapa kopior testimoni yang di pohon lainnya hai 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 kata 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini contoh testimoni yang buah kami yang saya petik tadi di kebun. Ini contoh yang buah kami yang kita petik di kebun tadi. Ini hasilnya, kopior beneran. Dan isinya penuh. Terima kasih. Untuk penyajiannya, ya seperti ini. Ini air kelapa kotornya, ini buah kelapa kotornya cukup, kita kasih gula. 2 sendok, sudah cukup. Menurut, tergantung menyesuaikan lah. Tergantung menyesuaikan rasanya. Kurang manis kita tambahin, kalau cukup 2 sendok, ya cukup 2 sendok. Satu, ini butirnya bisa untuk berapa gelas ini? Untuk 1 butir bisa jadi sekitar 3 gelas sampai 14. Kalau butirannya sedang bisa 3 gelas, kalau butirannya besar bisa 4 gelas sampai 5 gelas. Saya coba dirasakan, Pak. Ditaruh sini. Tergantung penyajian, kadang ditambahin susu putih itu juga bagus, ya. Kadang kita kasih sirup, gula, sudah cukup. Kadang kita kasih gula dan susu, susu saset putih itu sudah cukup. Ini jadinya seperti ini. Nah, ini teman-teman. Ini coba kita nyebi. Bismillahirrahmanirrahim. Membedakannya kelapa biasa sama kelapa kopior itu di apa ya? Kalau kelapa kopior berarti teksturnya dia itu lebih ke... Kalau kelapa kopior itu gembur. Gembur kalau kelapa santan, kelapa konsumsi itu dagingnya biasa nempel. Tapi kalau kelapa kopior dagingnya sudah rontok dari tempurungnya. Udah Udah Ditutup dong pak Sekian tes demuani Kelapa koper saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh